Oh, akhirnya selesai juga. Aku sudah dari tadi pagi di WC ini. Soalnya perutku sakit. Akhirnya aku sudah selesai buang air besar. Oh iya, Mio sama lainnya sudah bangun atau belum ya? Loh, itu ada Atom sama Atom. Atom, Atom, kalian ngapain sama sapi? Main, main, main. Wah, sejak kapan ada hewan-hewan ternak di dalam rumah? Babycelin, kenapa ada babi di sini? Loh, di sini juga ada, ada kambing. Mereka ada teman-teman Babycelin, yang kambing ini namanya Koti. Wah, kalian ini kenapa sih? Loh, Mio, kamu ngapain masih tertidur? Mio, Mio, bangun. Loh, kenapa kamu tidur sama sapi? Wah, Kak Yuta, kenapa sih ribut-ribut masih pagi? Loh, kenapa ada sapi di sampingku? Sejak kapan ada hewan-hewan ternak di dalam rumah? Aku juga tidak tahu, Mio, kenapa hewan-hewan ini bisa masuk ya? Aku juga tidak tahu, kan aku dari tadi tidur. Iya nih, siapa ya yang bawa masuk hewan-hewan ini? Jangan-jangan, Atom, Atom, Babycelin, kalian ya yang bawa masuk? Tidak, tidak. Yaudah, sekarang kita harus bawa mereka ke petenakan Sakura. Oh, Yuta, dia tahu di situ, Babycelin itu. Ikut, ikut, ikut. Yaudah, ayo teman-teman, kita harus bawa mereka ke petenakan Sakura. Soalnya, kalau mereka tidak segera kembali, bisa-bisa makanan di rumah kita habis, Mio. Wah, bisa gawat ini. Ayo cepat. Ayo, ayo, ayo. Iya, soalnya nanti takutnya hewan ini ee sembarangan di rumah kita. Nanti kan bau ya, Kak Yuta. Iya, nanti kalau mereka ee, biar kamu saja yang bersihin. Ih, nggak mau. Pokoknya kita harus membawanya ke petenakan. Iya, iya. Wah, ternyata lumayan jauh ya. Iya, betul. Petenakannya sedikit jauh dari rumah. Iya, tapi kenapa bisa hewan-hewan ini kabur ya sampai rumah kita? Aku juga tidak tahu. Oh, iya. Kita sudah lama ya tidak mampir ke petenakan. Udara ini sangat sejuk sekali. Loh, lihat itu, Kak Yuta. Sepertinya itu ada bayi monyet. Apa? Bayi monyet? Loh, ini sapinya kenapa duduk di sini sih? Sapi, kamu kesanaan dikit, dong. Aku, Cepi, Bigi, jangan duduk di sini ya. Loh, ini ada bayi monyet. Benar kata kamu, Mio. Bayi monyet, kamu kenapa bisa sampai ke petenakan ini? Jangan-jangan kamu ditangkap ya atau dibawa ke petenakan. Tidak ada yang bisa menangkapku. Aku mau cari makan. Wah, ternyata bayi monyet ini hanya kelaparan. Makanya dia sampai ke petenakan. Tapi kan, petenakan ini tidak ada makanan yang enak. Iya, Kak Yuta. Makanan di sini hanya untuk ewan ternak. Pasti bayi monyet tidak suka. Iya juga ya. Oh iya, bayi monyet. Kalau kamu mau makanan enak, lebih baik ikut kita saja ke rumah. Karena di rumah ada banyak sekali makanan enak. Buatan Kak Sakura. Kamu mau ikut atau tidak? Wah, ikut. Kayu cucu kaya bayi monyet. Bu, pasti mau matanya. Wah, kenapa kita malah nyerempet orang sih? Wah, kayu hati-hati dong. Iya, iya. Eh, eh, lihat teman-teman. Sepertinya di situ ada banyak orang deh. Dia sedang apa ya? Sepertinya itu menjual sesuatu deh. Wah, sudah deh. Kita ke rumah dulu. Soalnya bayi monyetnya kelaparan. Ayo, teman-teman. Kita harus pergi ke rumah. Soalnya kan makanannya ada di dalam rumah. Wah, sepertinya makanannya ada di kulkas deh. Soalnya di atas meja makan tidak ada makanan. Wah, coba kayu tak buka kulkasnya. Iya, iya, sebentar ya. Mana, mana, mana. Tunggu sebentar. Biasanya sih ada buah-buahan. Aku mau cari dulu ya. Wah, aku sepertinya mau pergi ke Yumat lah. Aku mau makan makanan yang segar. Karena coca hari ini sedikit panas. Lelah, ada apaan terramai-ramai dekat Yumat. Jangan-jangan ada makanan enak lagi. Aku jadi penasaran deh. Aku mau lihatlah. Itu jualan apa. Wah, ternyata ini adalah jualan buah. Pas sekali nih. Halo, kucing. Kamu mau beli buah segarnya tidak? Wah, ternyata orang-orang di sini sedang beli buah ya. Kalau gitu, aku mau lihat-lihat dulu ya buahnya. Ya, sepertinya segar sekali. Wah, kalau begini sih aku jadi pengen makan langsung. Oh iya, hei kau penjual. Aku mau membawa semua buah ini. Wah, semuanya. Betulkah semuanya? Iya, semuanya. Tapi kamu harus menyerahkan semua buah segar ini dengan gratis. Apa? Gratis? Iya, kalau kamu tidak mau, maka aku akan menusukmu dengan tembak ini ya. Oh, ampun. Ampun. Baiklah, aku akan memberikan semua buah ini padamu. Tapi jangan lukai aku. Kalian semua juga. Awas ya. Sampai menyentuh buah-buah segar ini. Ampun. 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 Eh, dasar kalian orang-orang tak berguna. Aku akan membawa semua buah-buahan ini. Tapi kalian tidak boleh lapar polisi ya. Awas kalau kalian lapar polisi. Hah? Ampun. 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 Eh, akhirnya aku bisa mendapatkan stok buah-buahan segar. Yeay, buah-buahan ini sangat cocok dimakan saat cuaca yang panas. Aku akan mengambil semua buah-buahan ini. Dan kalian semua harus tetap diam ya. Jangan sampai melaporkannya ke polisi koban. Awas kalau sampai melaporkannya ya. Kalian akan aku tembak. Tembak. Ampun. Ampun. Eh, kalau gitu aku sepertinya mau lapar pada anak buahku. Yaitu Yakuza. Mereka harus datang ke sini dan mengacurkan lapak itu. Wah, kenapa tidak ada makanan di sini ya? Iya, biasanya ada makanan enak. Sepertinya tadi dihabiskan sama hewan ternak tadi pagi, Mio. Wah, ini pasti semuanya karena Baby Celin deh. Maaf ya, Baby Celin ngasih semua makanannya. Wah, tidak apa-apa Baby Celin. Iya, tidak apa-apa kok. Yaudah, kita rame-rame pergi ke samping Yumart aja. Di sana ada penjual makanan. Ayo coba, Kak Yuta. Ayo, kita lihat-lihat makanan dulu di sana. Kira-kira jual makanan apa ya? Ayo, teman-teman. Ayo. 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 Oh, Baby Celin sudah mau makan. Ayo. Ayo. Ayo hati-hati ya. Awas. Kok ciyempek. Maaf ya teman-teman, soalnya kita terburu-buru. Wah, ternyata rame sekali. Lala, kalian sedang apa? Kenapa sepertinya ketakutan? Iya, terus kemana buah-buahannya? Apa sudah habis? Iya, sepertinya sudah habis ya. Tidak, tapi buah-buah hanya dirampok oleh kucing hitam yang membawa tombang Apa? Kucing hitam? Wah jangan-jangan, dia adalah kucing hitam Kucing hitam berbahaya Waduh, terus gimana dong? Kalau gitu kita harus mencari kucing hitamnya Tapi Kak Yuta, dia kan sangat berbahaya Yaudah lah, kita tidak usah bertemu dengannya Sekarang kita main aja di rumah Iya Kak Yuta, lagi pula cuacanya panas Tapi sayang sekali, kita tidak bisa makan buah-buahan segar Wah kalau gitu, gimana kalau kita main yang lain aja? Mau penjemah air aja? Yaudah deh, ayo kita langsung membuat kolam aja yang ada semangkanya Biar bisa bermain air di cuaca yang panas begini Asik, asik, asik Oke deh, kalau gitu, ayo semuanya Kita akan membuat kolam semangka yang besar Asik, makan buah-buah juga Baby Celin, kita akan buat kolam untuk berenang Oh, otet-tet, otet itu Semangka, semangka, semangka Yeay, sebentar lagi kita akan main air di dalam kolam semangka Aku jadi tidak sabar deh Kira-kira bagaimana ya? Asik, sekarang rumah kita sudah berubah Wah, ternyata rumahnya ikut berubah ya Kak Yuta Iya, bagaimana teman-teman? Bagus kan? Wah, bagus Bagus, bagus, bagus Yaudah, kalau gitu, ayo baby monyet Kamu sudah siap untuk melompat kan? Wah, 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 wah Oke, karena semuanya sudah tidak sabar Ayo cepat teman-teman, kita langsung aja main di dalam kolam Wah, asik Asik, asik, asik Yeay, aku sudah tidak sabar deh Wah, ternyata tangganya warna biru Terus ada bola-bola semangka juga Warnanya ada hitam, merah, putih, dan hijau Aku jadi penasaran deh Wah, ternyata Lihat teman-teman Di atas sini ada semangka yang besar sekali Semangka raksasa Aku jadi penasaran deh Kulit semangkanya warna hijau Sama seperti warna semangka Wah, lihat itu Ternyata ada daging buahnya juga Ada biji-biji yang warna hitam Benar-benar mirip semangka Keren sekali Oh, ayo yinyang, yinyang, asik Renang, renang, renang Wah, ternyata segar sekali berenang di sini Ada bola-bolanya juga Asik Tuh, ayo yinyang sekali, kata Yuta Wah, ternyata sangat sejuk airnya Aku benar-benar suka Tapi kemana, Mio? Kenapa dia tidak terlihat? Oh, iya Kata Mio mana sih? Katanya menyodoh Wah, iya Katanya mau nyesul di sini Kak Yuta, Kak Yuta Maaf ya telat Aku habis mempersiapkan sesuatu untuk berenang Ya, ternyata Kalian udah siap berenang ya Aku juga mau dong Yaudah sini aja, Mio Nantilah Aku mau lihat dulu sama semangka raksasa ini Wah, besar sekali Aku jadi penasaran deh Kira-kira dagingnya seperti apa ya Wah, ternyata dagingnya seperti semangka Lihat itu Waduh, untung saja aku pakai jetpack Jadinya tidak jatuh Wah, ternyata daging semangkanya licin Ada bijinya juga Wah, sangat mirip dengan semangka yang asli Oh, iya Aku ada ide Gimana kalau aku melompat dari atas semangka ini Wah, Mio Keren sekali Keren 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 Wah, ternyata airnya segar sekali Aku sangat suka berenang di sini Asik Asik Wah, happy Aku benar-benar happy Baby C juga mau ya semangkanya Semangkanya pecah Tapi Baby C mau mati semangkanya aja ya Amp 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 Kenapa nopi tadi Tadi itu Baby C mau mati di sini aja Lihat air-airnya Wah, airnya segar Baby C capek main air terius Wah, aku benar-benar lapar Aku ingin makan es krim nih Kira-kira makan es krim di mana ya Di cafe Sakura enak kali ya Lala Itu apa Kenapa ada buah semangka besar sekali Aku penasaran deh Siapa yang punya semangka itu Wah, aku benar-benar penasaran Sepertinya buah semangka itu milik seseorang Aku ingin sekali memiliki buah semangka yang besar itu Tapi bagaimana caranya ya Kalau gitu Aku akan mengintai Dan memeriksa kondisi sekitar dulu Siapa tahu tidak ada orang Dan aku akan mencuri semangka raksasa itu Wah, pasti enak sekali Kalau dijadikan es krim Asik Pasti dingin nih Sekar Aku suka sekali buah semangka Aku tidak sabar untuk mencurinya Wah, aku mau memilikinya Oh, Tata Yuta, Tata Yuta Baby C-nya apa? Baby C-nya mau makan es krim Atau yang dingin-dingin? Wah, begitu ya Baby C-nya? Sebenarnya aku juga lapar sih Wah, aku juga lapar Yaudah, aku juga pengen makan sesuatu Kira-kira makan apa ya? Oh iya, lihat deh Semangka itu kan besar sekali Tapi bagaimana caranya kita makan ya? Wah, Kak Yuta Tidak usah makan semangka yang besar Kita lebih baik beli jajan aja Aku sudah dikasih uang sama Kak Sakura Ayo cepat Kita beli jajan di kafe aja Di sana ada es krim loh Wah, ide bagus Asik, tidak usah susah-susah Memakan semangka raksasa Es krim, es krim, es krim Wah, kira-kira es krim rasa apa ya? Aku mau rasa semangka Wah, sepertinya mereka sudah pergi Hehehehe Kalau begitu, aku akan segera memiliki Buah semangka raksasa ini Kira-kira bagaimana ya rasanya nanti? Hehehehe Aku akan segera mengambil buah semangka raksasa itu Aku mau lihat dulu Kira-kira ada apa aja ya Wah, ternyata disini ada bola-bola semangka yang enak dan segar Wah, tapi aku lebih tertarik dengan semangka yang besar ini Aku akan segera membawanya Sebelum ketahuan mereka Loh, 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 kenapa? Itu ada baby titan dan baby monyet disini Mereka sedang apa? Oh, itu ada diapa tuh? Wah, 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 wah Hei kalian Kalian tidak boleh melakukan apapun ya Atau kalian akan aku tusuk menggunakan tombak ini Oh, jangan baby, baby titan masih mau itu Hahaha Kalau begitu, serahkan semangka raksasa itu padaku Oh, tidak mau Semangka peta ini punya nyata-nyata sama tatami ya Kalau kalian tidak mau, maka aku akan menusukmu dengan tombak Maaf kamu Maaf kamu, iya, iya, iya Oh, baby titan mau, baby titan mau ditutup Satut, satut, ada tucing jahat Satut, ada tucing jahat Ampun Jangan lari kamu ya Nah, kalau begini kan, aku jadinya bisa mendapatkan semangka raksasa ini Hehehe, aku akan segera membawanya pergi Oh, oh, tolong, tolong, tolong Ada tucing jahat, ada tucing jahat mau mencuri semangka raksasa Tocing jahat, tolong, tolong Wah, ada tucing jahat, kenapa Oh, ada tucing jahat Ambi, ambi semangka yang jahat Pencuri, pencuri Apa, pencuri Kenapa bisa ada kucing jahat di kota sakura Yaudah, kalau gitu, kita harus segera kesana Oh, oh, baby monyet sudah dicuik, dicuik Apa, baby monyet juga diculik Semangka raksasanya dicuri juga Wah, kalau begitu, kita tidak bisa tinggal diam Kita harus segera menangkap kucing jahat itu Jangan-jangan, kucing itu adalah cat battle Yakuza Dia kan suka membuat rusuh Wah, kalau gitu, kita harus selamatkan baby monyet Dan mengambil kembali semangka raksasa Wah, akhirnya kita sampai juga di rumah Mungkin saja cat battle Yakuza masih berada di sekitar sini Ayo cepat, teman-teman Ayo, loh, dimana dia? Kenapa tidak ada? Bahkan semangka raksasanya juga sudah menghilang Wah, baby monyet, baby monyet Kamu ada di mana? Mereka menghilang Wah, Kak Yuta bagaimana ini? Sepertinya baby monyet ikut diculik juga Tuh, tadi baby genya itu cava Yupa bawa baby monyet Wah, kasihan sekali baby monyet diculik Kasian, kasihan, kasihan Yaudah, tidak apa-apa Ayo teman-teman, kita harus menyerbu kantor Yakuza Berani-beraninya cat battle itu menangkap baby monyet Dan juga mencuri semangka raksasa Aku yakin dia ada di markas Yakuza Ayo cepat Ayo cepat, kita harus selamatkan baby monyet Iya, sebelum dia disakiti sama cat battle jahat Cat battle jahat? Iya, itu adalah cat battle Yakuza Dia suka membuat rusuh Yaudah lah, mobilnya ditinggal aja di depan Ayo teman-teman, kita harus segera masuk Masuk, masuk, masuk Oh iya, tapi kalau dipikir-pikir Kalian tidak usah masuk Biar aku saja yang masuk Soalnya sangat berbahaya Tapi kak Yuta Tenang saja Mio, serahkan padaku Baby monyet Lah, kenapa disini ada semangka raksasa? Wah, sepertinya ini adalah semangka raksasa yang dicuri Lah, ternyata banyak sekali semangka raksasanya Itu sepertinya ada cat battle jahat Hei cat battle jahat Sekarang kembalikan bayi monyet Aku tidak akan mengembalikannya Lagi pula bayi monyet sekarang sudah jadi milikku Kalau kamu mau menangkapnya lagi Kamu bisa kalahkan aku dulu Baru aku akan kembalikan semuanya Oke, aku akan terima tantanganmu Kamu tidak akan bisa mengalahkanku Kata siapa? Aku pasti bisa mengalahkanmu Rasakan itu ya Berani-beraninya anak kecil itu Aku tidak mau kalah Aku akan mengalahkan anak kecil itu Hei bocah, aku tidak akan kalah Ya, coba saja kalau bisa Aku akan mengalahkanmu Aduh, kenapa orang itu sangat kuat? Tentu saja, aku datang ke sini untuk menyelamatkan temanku Wah, rasakan itu Wah, kenapa panas sekali Wah, sepertinya Kayuta, aku awati dengan Kayuta Jangan-jangan Kayuta Loh, kayuta baik-baik saja Tenang saja, Mia Aku sudah berhasil mengalahkan kerbateri aku Manang, manang, manang Tuh, semangkanya putih-putih Cukai Wah, iya Semangka yang berukuran besar banyak sekali Oh iya Tapi, kita tidak boleh lupa Kita harus cari baby monyetnya Baby monyet Baby monyet Kamu ada di mana? Wah, tenang saja, baby monyet Aku akan menyelamatkanmu Kamu tidak apa-apa, kan? Yaudah, syukurlah kalau begitu Wah, baby monyet Oh, baby monyet akhirnya diamat Wah, syukurlah Semuanya baik-baik saja Asik, sekarang semangkanya jadi banyak nih Ayo, teman-teman Kita bawa semuanya Oke, Kayuta Sampai jumpa